Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia Oke teman-teman kita update dulu ini Dari kebun serindit Ada sesuatu yang luar biasa Apa itu? Mari kita lihat Nah teman-teman itu Bang Jul lagi sidak ya Nah kita coba datangin dan melihat sesuatu yang istimewa Ini dia Apa namanya nih Bang Jul? Ini Sawo Abio Sawo Abio Tingginya 2 meter sih ada ini Tapi kakinya lihat nih Kakinya masih segini teman-teman Masih sejempel tangan Tapi ada yang istimewa Apa nih Bang Jul yang istimewa? Ini sudah mulai berbuah Bang ya Sudah berbuah teman-teman Kemarin kita treatment POC Nah ini hasilnya Ada yang lengket Kemarin bunga banyak Ini Ini lengket 1 Terus Ada buahnya teman-teman Wah ini lebih besar buahnya yang ini Bang Iya Wah ada 2 buah Dan ini yang unik nih Bang Jul ya Kalau saya perhatikan ya Sawo Abio ini ya Dia berbuah di ketiak daunnya Eh Di ketiak ranting ya Iya Benar Benar Jadi dia Kalau lengkeng kan di pucuk daun Kayak rambutan gitu ya Kalau durian di batang atau di dahan Nah ini dia di ketiak nih Iya betul Nih lihat nih guys Dia di ketiak nih ya Nah Bang Jul Coba abang Sebelah situ Ops Nih Bang Jul Ini kan Masih kecil gitu ya Udah bisa abang buahkan Gimana ceritanya ini Coba abang cerita dulu sikit Biar netizen nih Gak penasaran gitu loh Kalau netizen itu udah gak penasaran Bang Jul Biasanya dia subscribe Benar Iya Ini Sama Sama Black Bang ya Black sapote Kita tanam Dulu Paling segini ya Seranting itu ya Bukan setinggi itu Tapi Seranting kecil ini Waktu bibit datang ya Saya ingat itu persis Ini Dan itu bibitnya saya beli pas gajian Bang Jul Karena Murah dia Maksudnya pas gajian ada duit buat beli Karena bibitnya mahal Benar Benar Kita tanam ini Bulan Agustus Tahun lalu Bang ya Sekarang bulan 5 ya Berarti Sekitar 9 bulanan lah 9 bulan ya Nah Di bulan kelima Kemarin kita Tretmen POC Kita coba Pembuahan Alhamdulillah dia Keluar buah Keluar buah ya Pertama itu keluar buah Tapi gak ada yang lengket Nah Habis itu Berbunga lagi Nah ini hasilnya Berarti ini Keluar bunga yang kedua kali Betul Yang kedua kali ya Di Black Sapote juga Kemarin juga Persis seperti ini Buah pertama itu gugur semua Bunga pertama itu gugur semua Nah di bunga kedua baru Mulai lengket gitu Nah perawatannya gimana Bang Jul Apakah sama dengan durian dan Black Sapote Kalau dibanding durian Kayaknya dia lebih simple ya Lebih mudah Juga jamur dia juga Lebih kebal Lebih kebal lah Lebih tahan lah Ya paling Puk-puk sama air lah Yang kita perhatikan Sama lah Kalau Black dia lebih kurang sama Black juga Kalau kita lihat disini Dia juga lebih tahan ya Terhadap jamur Lebih kuat Dan Hama juga Hama daun Black sama ini juga Lumayan Kuat Bang Lebih tahan Hama ya Lebih tahan Hama Nah Black Sapote kan udah berbuah juga Bang Jul Bisa kita update nih Mana kondisi Black Sapote kita sekarang Ayo kita coba lihat Oke kita ikutin Bang Jul Teman-teman kita lihat Bang Jul mau update Kondisi buah Black Sapote kita Lego Lego Nah ini buah pertama malah bang Ini bunga pertama malah yang Sudah mulai jadi ya Nah ini Ini di bunga pertama Sudah ada Satu yang lengket Mudah-mudahan sampai gede ya Kemarin ini banyak betul bunganya Tapi yang lengket ternyata Cuma satu Nah ini bunga pertama ya Iya ini masih bunga pertama nih Tapi dibanding yang lain Ini batang lebih besar nih Bang Jul Saya lihat ya Batangnya juga lebih besar Tapi dia Lebih lambat keluar bunganya kemarin Oke oke Nah kita lihat yang bunga kedua Oke kita lihat lagi Nah ini Bang Ini dia Bunga ketiga sekarang ya Yang ini bunga Udah bunga ketiga Oh yang ini bunga ketiga Iya ini di bawah-bawah kan mas banyak nih Oh ini Ini bunga ketiga Oh ini bunga ketiga Dan bunga kedua Banyak tuh banyak tuh Iya Bunga keduanya ada yang jadi Tunggu 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 Wih ini bunganya banyak nih Ada jadi yang berbuah Iya ini juga bunga ketiga ya Ini bunga ketiga Nah bunga keduanya ini Di bawah Ini sih bukan bunga kedua Bang Ini buah Buah di bunga yang kedua gitu Oke Dia bunga pertama juga pada rontok Gak ada yang lengket Oh bunga pertama rontok juga ini Berarti yang ini bunga ketiga ya Iya ini udah bunga ketiga Dan ini gak musim Bang ya Gak musiman ya Dia kalau udah bunga itu bunga terus gitu Oke siap Cuma nunggunya kita harus sabar Dia kan butuh waktu matang itu sekitar 9 bulan ya Oh iya Ya ibu hamil lah Bang Oke Wah ini Bang Julu udah besar ini Nah ini juga di bunga yang kedua nih Yang jadi buah ini Ini ada satu Dan ini ada satu Dan juga lagi bunga Bang Nah yang lagi bunga ini adalah hitungan Bunga yang ketiga Bunga yang ketiga ini Oke Oh ini banyak nih guys Iya ini juga Dia semakin sering berbunga Berarti ya lengketnya biasanya lebih banyak di bunga-bunga berikutnya Oke Oke kita jalan lagi Masih banyak nih ya Masih ada beberapa Ini juga lagi bunga Ini lagi bunga juga Wah Sangat rame malah ya bunganya Wah Ini teman-teman Bunga semua Setiap Apa Dahan buah Bunga Ini Dan ini juga ada yang selamat Ini di Wah Ini di bunga yang kedua Selamat Ada dua Bang Jul Ini satu lagi Satu di sebelah sana Wah Mantap Ada yang lebih keren Bang Ada yang lebih keren Ayo kita ikutin Bang Jul Ini kata Bang Jul Ini yang lebih keren ini Itu apa tuh Rumput apa tuh Ini bukan rumput Bang Bukan rumput nih Weh Selutut cuman Dia jempol lebih gede dari batang ya Wah Dan ada buahnya Dan ada buahnya Mudah-mudahan selamat dia Waduh Ini mantap Tapi belum ada bunga ketiganya nih Ini belum Kayaknya berat dia Berat dia Bunga lagi gitu Weh Kirain tadi ini senduduk Bang Hahaha Aduh Ada Coba kita putar lagi Bang Coba tau masih ada Wah Kita ikutin lagi Bang Jul nih Istimewa katanya Rawatannya lebih mudah dari durian Mantap Wah Ini Bang Jul Sama Kirain tadi ini rumput nih Bang Jul Ini Wah Ada tiga Bang Jul Dan di satu dahan ya Wah Kita takutnya ini rontok nih Tapi mudah-mudahan Survek dia sampai matang Di satu dahan yang sama ya Iya Cuman di ranting yang berbeda Iya Tapi yang dua itu malah satu ranting dia Iya betul Makanya agak kecil dia buahnya ya Dibandingkan satu ini Dan bunganya juga lagi banyak-banyaknya nih Wih Lagi berbunga juga Bang Jul Wah Ini nih bunga Ini Ini bunga Wah Bunga banyak Tapi ada kalanya sebesar ini juga Tetap rontok Bang Masih ada kemungkinan rontok ya Ada kemungkinan rontok Ada beberapa Tiga batang kemarin yang Udah sebesar ini Tiba-tiba dia jadi hitam dan Busuk gitu Oh Kita juga enggak Sayangkan karena Ini Batang juga Dari ukuran masih sangat kecil ya Jadi wajar lah dia enggak sanggup kasih makan Buat buah itu Jadi enggak dipaksakan kali lah ya Betul-betul Oke Kalau banyak mungkin kita seleksi lah Buang-buangi Luar biasa memang Wajarlah tadi abang bilang Ada yang istimewa di kebun durian serendit ya Ternyata memang Lagi istimewa teman-teman Black sapote sama abis Abiyo Ini udah segumpalan tangan setumbu bang Hampir ya Ya kita tunggu lima bulan lagi matengin Siap-siap Ini berarti pas Kak Adel Libur semester ya Iya Wah Kak Adel nanti makan black sapote Oke Bang Jul sambil jalan Sambil kita melanjutkan kopi Tadi itu kan rawatannya lebih banyak POC ya Iya Nah Hamanya lebih kebal Iya betul Nah harusnya kalau kita rawat rutin Walaupun pohonnya masih kecil Iya Potensi dia untuk berbuah lebih besar ya Benar-benar Oke Dan ini juga kalau kita hitung dari waktu penanaman Kita hitungannya sangat cepat bang Di 8 bulan dia udah Di bulan 5 tanam dia udah mulai Meluarkan bunga Walaupun gak jadi ya Nah ini kan hitungan kita Di sekitar 9 bulan tanam Udah buahnya udah jadi gitu Tapi Bang Jul abang salah Abang lupa Kalau dulu kita ketipu dengan bibit Nah benar Nah itu yang perlu dihati-hati Kita pernah beli abiu Online ya Ya kita gak perlu bicarakan orangnya siapa Tapi yang sampai ke kita itu Dahan yang dipotong Terus ditancapkan ke tanah gitu Nah itu sayangnya gitu Carilah pembibit yang betul-betul dipercaya Dan okulasi Ya benar Dan dia okulasi Dan okulasi ya Biar cepat berbuah Oke Itu dulu update hari ini Abiyo Sama Black Sapote kita Dari kebun Serindit Salam sukses petani Semangat terus Pantang menyerah Kita nikmatin prosesnya Jangan lupa di subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax